Yang ada syutingan ya prioritasin syutingan dulu lah gitu kan, karena kan itu Halo, apa kabar sahabat berita heboh? Siapa yang kangen sama para pemain Genta Buwana? Ya, memang tidak sedikit netizen yang ingin sekali sinetron Genta Buwana ditayangkan kembali Namun hingga saat ini pihak produser masih belum juga merespon ya guys Hmm, kasian Tapi gak apa-apa, kita ini pasangan mereka dulu yuk Sekalian buat ngobatin rasa kangennya, langsung saja ini dia Pasangan asli pemain Genta Buwana, Indosiar Ratu Anissa Nah, di urutan ke-10 disini ada artis cantik, yaitu Ratu Anissa Ya, Ratu Anissa memang sudah cukup lama terajun di dalam dunia hiburan Terlebih lagi dia dikenal sebagai artis laga Karena memiliki ilmu bela diri Namun sayangnya setelah beberapa tahun lamanya dia tidak muncul di layar kaca dan memilih vakum Penampilan artis cantik Ratu Anissa memang terlihat sangat jauh berbeda dibandingkan dengan masih eksis di dunia entertainment Saat ini dia lebih tertutup dan anggun Bahkan Ratu sendiri juga memilih untuk mendalami ilmu agama Ratu Anissa memutuskan untuk menikah pada tahun 2010 dengan bimu Anggara Putra Namun sayangnya kehendak Tuhan berbeda Pada bulan Juni 2021 lalu sang suami meninggal saat dia akan melahirkan anak keempatnya Sabar ya kakak Semoga nanti dapat judul lagi ya Email PC Email Putri Cahyati atau Email PC kini sibuk dengan bisnis butiknya Email PC Fashion dan juga aktif sebagai Youtuber Sebagai seorang yang menekuni bidang bisnis Email terbilang cukup lihai dalam mempromosikan produk-produknya Sebagai informasi tambahan Perempuan kelahiran 8 November 1988 Juga tengah menikmati sebagai seorang ibu Dia dulu pernah menikah dengan Sina Judin Mahmud Sabang Namun pernikahannya akan das pada tahun 2018 Rainer Manopo Pemilik nama lengkap Rainer Grandi Manopo ini Belakangan menjadi perbincangan hangat publik Lantaran beralih profesi menjadi tukang servis jok motor Telah masa setelah itu namanya kembali ramai Karena bertunangan dengan wanita cantik bernama Adisti Junior yang baru saja dipacarinya Mendekati hari hapar nikahan Pasangan yang resmi bertunangan pada Desember 2022 ini Telah menjalani pemotretan pre-wedding Sederet potretnya pun dibagikan Rainer ke Instagram pribadinya Tinggal tunggu kabar bahagiannya saya Jenny Afdal Yusman Afdal Yusman kerap didapuk sebagai pomeran utama Dalam sejumlah serial kolosal dan FTV Genta Buwana Akter kelahiran 12 Januari 1983 ini masih disibukkan dengan kegiatan shooting Dan juga menjadi konten kreator Penampilannya dari dulu hingga kini tampak tak banyak yang berubah Masih tampan dan maico Afdal sudah menikah dengan Fatma Suri pada 2014 Dan mempunyai seorang putra bernama Renan, Messi Afdal Lisda Lisda Oksalis dikenal lewat pre-nya sebagai manusia ular Di beberapa sinetron dan FTV produksi Genta Buwana Paramita Hingga kini wanita berparas ayu ini masih disibukkan dengan kegiatan shooting Lisda juga telah menikah dan mempunyai anak laki-laki Bernama Pandya Pratama Praditya Coki Andriano Coki Andriano Tanzila terlebih dikenal sebagai Coki Andriano Kini masih sibuk berekting dan telah menikah dengan Ica Andriano Dari pernikahnya tersebut dia dikaruniai dua anak Satu anak perempuan yang telah remaja dan putra yang masih kecil Penti Nurafiani Penti Nurafiani diketahui masih aktif di dunia akting Aktris kelahiran 21 September 1986 telah menikah pada tahun 2011 dengan Diki Gunawan dan dikaruniai tiga orang anak Dia pun kira membagikan momen bahagianya bersama sang buah hati Revy Mariska Revy Mariska bisa dikatakan ratunya FTV di era 2000an Namun kini parasnya tak lagi muncul di layar kaca Revy mengaku tengah sibuk mengurus usaha dan menyelesaikan pendidikan Sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng yang ada di bawah ini Agar kalian selalu mendapatkan informasi tentang berita heboh Arief Rahman Masih ingat dengan artis peran Arief Rahman? Arief Rahman dikenal sebagai pemain FTV di era 2000an Pria yang mengawali karir sebagai model ini dulu pernah laris manis, bermain FTV dan sinetron Indosiar Tercatat aktor berusia 36 tahun ini bermain di puluhan jodoh FTV dan belasan sinetron Antara lain, naga genta buwana, takdir cinta, benci tapi rindu, bukan cinta bisu, dan masih banyak lagi Di film dan sinetron Indosiar itu, Arief sering memerankan pria tampan yang melindungi tokoh utama Punya wajah kalem dan senyum manis, Arief menjadi pesenetron yang didolakan pada masanya Arief diketahui mempunyai usaha helm Ia memang dikenal sebagai pecinta otomotif Tokoh helm tersebut diberi nama AFF Performance Store Tokohnya menjual produk-produk yang dibutuhkan untuk racing Mulai dari helm premium, apparel, dan perlengkapan lainnya Tokoh helm miliknya berada di wilayah Kemang Timur, Jakarta Selatan Arief Rahman kini makin serius menggeluti dunia otomotif Sudah menikah dengan seorang wanita yang belum diketahui namanya dan punya anak Arief Rahman mantap beralih profesi dari artis menjadi seorang pengusaha Ditmar Hadi Ditmar Hadi kini memilih untuk fokus pada dunia bisnis fashion Dengan nama G.M.R. Taylor Yang secara khusus menjual batik Dia pun tak pernah lagi muncul di layar kajak Selain itu dia juga sudah menikah dengan anak jotawan Bernama Meiti Sahabudin Dan telah dikaruniai seorang anak Terima kasih telah menonton!